Cinta In Berikut adalah 10 ucapan yang sangat disukai pria. 1. Terima kasih Kata-kata terima kasih yang kamu ucapkan dengan tulus akan sangat bermakna baginya. Kata sederhana ini akan menunjukkan padanya bahwa kamu telah menghargainya dan memperhatikan atas apa yang telah dilakukan untuk kamu. Baik itu hal kecil maupun besar. Mendapatkan rasa terima kasih dari kamu adalah hal penting baginya. Kita mesti terbiasa atau ini menjadi satu budaya dalam membangun kedekatan ataupun dalam membangun hubungan. Untuk mengucapkan kata terima kasih sekecil apapun yang dia bantu kamu, sekecil apapun yang dia tolong kamu, sekecil apapun yang kamu meminta tolong ke dia, belajar berkata terima kasih tanpa kamu sadari itu menyentuh hati pria. 2. Minta maaf Semua orang pasti pernah membuat kesalahan dalam suatu hubungan. Ketika kamu telah berbuat salah, dia sangat ingin mendengar kata-kata permintaan maaf dari kamu. Ketika dia mendengar hal ini, dia juga pasti akan melakukan hal yang sama kepadamu. Ini penting banget dalam membangun kedekatan, dalam membangun hubungan. Kalau kamu mengutamakan egois, kalau kamu mengutamakan kehebatanmu, kamu mengutamakan kamu merasa kamulah yang benar, ini susah membuat hubungan itu atau kedekatan itu berhasil. Dalam membangun hubungan, siapa yang benar, siapa yang salah, itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah bagaimana menyelesaikannya. Yang terpenting adalah bagaimana untuk meminta maaf. 3. Kamu hebat dan sangat menarik Seorang pria selalu menginginkan pujian atas perbuatan yang dia lakukan. Pujilah dia dan katakan kamu hebat atas pencapaian yang dia rai. Hal itu akan memunculkan rasa kebanggaan dan kepuasan dalam batinnya. Diakuinya prestasinya dengan memberikan sebuah pengakuan melalui kata-kata, merupakan sesuatu yang penting bagi seorang pria. Untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan diri yang dimilikinya, seorang pria juga ingin mendengar kata-kata yang bisa membesarkan hatinya. Saat dia merasa tidak percaya diri tentang penampilannya, ucapkanlah pujian yang bisa membesarkan hatinya, sehingga dia akan merasa menjadi orang yang paling menarik di mata kamu. 4. Kamu idaman banget, aku bangga padamu Selanjutnya, kamu bisa berkata kamu itu idaman banget. Kenapa kamu idaman banget? Kamu pekerja keras, kamu rajin, kamu dewasa, dan lain-lain. Ini membuat si pria senang bahagia. Karena apa? Karena dia tergolong pria idaman banyak orang, artinya dia memang berkualitas. Setiap pria pasti ingin selalu merasa dia hebat dan ingin diagung-agungkan oleh orang lain, terutama kekasihnya. Ungkapkanlah rasa kebanggaan kamu terhadapnya. Hal itu akan membangkitkan kepercayaan dirinya dan membuatnya merasa menjadi seseorang yang paling berharga untuk kamu miliki. 5. Kamu pekerja keras dan bertanggung jawab Selanjutnya yang bisa kamu sampaikan ke dia itu pekerja keras. Kamu harus jujur ya, kalau memang dia pekerja keras, apresiasi dia dengan berkata kamu pekerja keras. Dan itu akan menyentuh hatinya yang paling dalam. Tentunya dia akan senang, dia akan bahagia. Selanjutnya kamu itu bertanggung jawab. Ini juga membuat pria itu senang bahagia. Ini disukai pria. Untuk itu, cobalah mengucapkan kamu pria yang bertanggung jawab. Kamu berkomitmen, kamu bekerja keras, kamu disiplin, dan lain-lain. Kalau kamu lihat itu, kamu boleh mengatakan dia bertanggung jawab. Ini membuat pria itu bahagia dan senang. 6. Aku menghargai kamu Dalam suatu hubungan yang sehat, setiap pasangan harus selalu membantu dan mendukung satu sama lain. Ketika seorang pria telah menunjukkan dukungan dan bantuannya kepada wanitanya, dia ingin diakui dan dihargai untuk hal itu. Penting bagi seorang pria untuk mengetahui bahwa pasangannya telah memahami usahanya dan secara verbal dapat mengatakannya bahwa kamu menghargainya atas hal yang dilakukannya. Ketika seorang pria merasa dihargai oleh wanitanya, itu bisa menumbuhkan perasaan bahagia dan meningkatkan kepercayaan harga dirinya. 7. Kamu baik Ini kelihatannya ucapannya sederhana banget, tapi ini mampu menyentuh hati yang terdalam. Artinya kamu sedang menghargai dia, menempatkan dia di posisi yang tepat. Kamu berkata kamu baik, tapi ingat, jangan hanya karena memuji semata, kamu ngarang-ngarang. Dia nggak baik, dia kasar, dia cuek, terus kamu bilang dia baik. Itu namanya kamu bohong. Jujurlah kalau memang dia baik, ya kamu bilang baik. 8. Kamu perhatian Selanjutnya kamu berkata kamu perhatian. Tentunya kamu udah mengalaminya bahwa memang dia memperhatikan kamu. Tentunya kamu udah lihat bagaimana dia ke keluarganya. Dia memperhatikan orang tuanya, baru kamu bilang kamu perhatian. Ini tentunya membuat cowok itu senang waktu kamu berkata bahwa dia perhatian. Jadi coba ucapkan itu. 9. Aku mengerti kamu Ketika seorang pria mengalami masa sulit, ketika dia marah tentang suatu hal, atau ketika segala sesuatunya tidak berjalan seperti apa yang dia inginkan, dia sangat menginginkan sebuah empati dari pasangannya. Dia ingin mendengar kata-kata aku mengerti dari pasangannya. Pahamilah dan mengertilah perasaan yang sedang dialami pria idaman kamu untuk membantunya merasa lebih baik. 10. Aku butuh kamu Ketika pria mendengar ini dari pasangannya, dia akan bangga. Merasa dibutuhkan oleh kekasihnya juga merupakan hal yang paling diinginkan seorang pria. Terlebih lagi jika kekasihnya sedang mengalami kesulitan. Mendengar kata-kata aku butuh kamu akan membesarkan hatinya dan membuatnya merasa bangga. Jangan pernah malu atau gengsi untuk mengatakannya. Oke sobat, itulah tadi 10 ucapan yang sangat disukai pria. Ucapkanlah kata-kata yang selalu ingin didengarnya untuk memberitahu betapa penting dirinya buat kamu dan sebagai bukti atas perasaan yang kamu miliki pada dirinya. Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai disini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.